Umat Hindu di Bali, meyakini bahwa setiap bangunan suci atau pelinggi, pasti diperuntukkan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Bangunan suci atau pelinggi tersebut, diakini sebagai stana dewa-dewi, linggi idabatara, atau linggi roh suci leluhur. Keberadaan bangunan suci atau pelinggi itu, merupakan tempat bagi manusia untuk menjalin hubungan dengan alam niskala. Pada setiap rumah umat Hindu Bali, biasanya memiliki dua tempat bangunan suci, yakni sanggah pemerajan dan sanggah atau pelinggi penunggun karang. Kedua tempat suci tersebut terletak di dalam pekarangan rumah, serta memiliki fungsi bertindak sebagai wakil penghuni rumah di alam niskala. Berikut ini akan diuraikan 10 hal tentang pelinggi penunggun karang, yang perlu Anda ketahui. Penunggun karang, yang juga disebut dengan pelinggi tugu karang, sedahan karang, atau pengijeng karang, dalam kepercayaan umat Hindu Bali, merupakan pelinggi yang diyakini sebagai pelindung atau penjaga rumah, terutama secara niskala atau alam gaib. Pelinggi penunggun karang, jika diterjemahkan secara harfiah dapat diartikan sebagai kuil atau bangunan suci untuk penjaga rumah. Dalam beberapa susastra, dijelaskan bahwa pada pelinggi penunggun karang, yang distanakan di sana adalah Hiang Bahurekso, artinya yang menjadi penguasa alam secara niskala tempat atau wilayah tersebut. Semua penguasa alam seperti Hiang Bahurekso, diidentikan dengan Dewa Ganesa. Jadi, Hiang Bahurekso dikelompokkan ke dalam Gana Bala, atau pasukan Gana, rajurit Dewa Ganesa. Dalam Lontar Sudamala, disebutkan bahwa Hiang Widiwasa, turun ke dunia dengan dua perwujudan, yaitu Sang Hiang Titah dan Sang Hiang Wenang. Sang Hiang Titah menguasai alam mistis, termasuk di dalamnya alam Dewa, alam Butakala, Sorga dan Raka. Beliau bergelar Batara Siwa, yang kemudian disebut dengan Hiang Guru. Sedangkan, Hiang Wenang turun ke Marcapada, menguasai alam berwujud Semar atau dalam susastra Bali disebut Malen, yang akan mengemban dan mengasuh isi dunia ini. Hiang Titah berstana di Hulu, yaitu Kompleks Sanggah Pemerajan, sedangkan Hiang Wenang berstana di Teben, yaitu di Kompleks Bangunan Perumahan berupa Penunggun Karang. Dalam sumber lain dikatakan bahwa Pelinggih Penunggun Karang merupakan stana Ratu Made Jelawung atau Ratu Made Alang Kajeng. Setelah mendapat panugerahan dari Dewa Sangkara, maka perwujudan Ratu Made Jelawung menjadi Batara Duku Sakti. Disinilah beliau berfungsi sebagai Dewa Wates atau Pagar, Dewa Pelindung segalanya, dan sebagai Dewa Penerang, baik bagi Buana Agung maupun Buana Alit di Pekarangan Rumah Tinggal. Dalam sumber lain juga dikatakan bahwa Penunggun Karang merupakan stana Dewi Durga dalam perwujudannya sebagai Sang Hyang Durga Manikmaya, atau lebih dikenal sebagai Sang Hyang Cili Manikmaya. Serta sebagai Stana Batara Kala yang disebut Sang Kala Raksa, yang memimpin Sang Raksa, Adi Raksa, dan Rudra Raksa. Beliau berdua dipercaya sebagai penguasa seluruh kekuatan Takasat Mata di Jagad Bali. Menurut kajian Tatwa Kanda Empat Sari, pelinggi penunggun karang ada dua jenis, yaitu penunggun karang yang ada di pekarangan, dan penunggun tegal atau ladang yang ada di kebun pertanian. Keduanya memiliki unsur tugas yang hampir sama, hanya berbeda wilayah kekuasaan saja. Jika ditelisik lebih jauh, penunggun karang dikatakan memiliki hubungan dengan tepuk kanda atau kandapat, yaitu empat saudara spiritual dari setiap manusia Hindu Bali. Pelinggi penunggun karang, idealnya terletak di posisi kajakau atau barat laut dalam pekarangan rumah, serta menghadap ke selatan. Dalam Lontar Kalatatwa disebutkan bahwa Ida Batara Kala, bermanifestasi dalam bentuk sedahan karang, dengan tugas sebagai pecalang. Sama seperti perwujudan beliau di Sanggah Pamrajan atau Pura dengan sebutan Panglurah, Pengapit Lawang atau Pati. Karena fungsinya sebagai pecalang inilah, sebaiknya penunggun karang berada dekat pintu gerbang rumah atau di pojok barat laut pekarangan rumah. Jika tidak memungkinkan, maka penunggun karang bisa didirikan di tempat lain, asal memenuhi aspek kesucian. Dalam Lontar Asta Bumi disebutkan bahwa pekarangan rumah biasanya dibagi menjadi sembilan bagian, yakni dari sisi kiri ke kanan menjadi nista, madia dan utama, serta dari sisi atas ke bawah menjadi nista, madia dan utama. Sehingga terdapat sembilan bayangan kotak pembagian pekarangan rumah. Letak penunggun karang atau sedahan karang adalah pada posisi nistaning utama. Agar pelinggi penunggun karang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka setelah pelinggi itu selesai dibangun, perlu diurip dengan melakukan upacara pamlaspas. Upacara pamlaspas ini, dipuput oleh orang suci minimal seorang pinandita atau pemangku. Jika pelinggi penunggun karang diurip dengan benar, maka fungsinya sebagai pecalang sangat bermanfaat untuk menjaga ketentraman rumah tangga dan menolak bahaya sehingga terwujudlah rumah tangga yang harmonis, bahagia, aman tentram dan penuh kedamaian. Pada beberapa daerah di Bali, piodalan pada pelinggi penunggun karang dilakukan saat hari tumpek. Hal ini berkaitan dengan kisah tentang lahirnya Dewa Kala yang merupakan cikal bakal dari sedahan karang, di mana Dewa Kala dikatakan lahir saat hari tumpek wayang. Jadi, piodalan sedahan karang disarankan disesuaikan dengan hari kelahiran dari Dewa yang berstana, yaitu saat hari tumpek. Namun demikian, pada beberapa daerah lain di Bali, piodalan pelinggi penunggun karang dilakukan saat hari Buddha Kliwon Wuku Ugu atau Buddha Kliwon Ugu. Persembahan yang diaturkan kepada Batara Penunggu Karang untuk pelaksanaan hiatnya sehari-hari adalah canang sari, banten pawedangan atau banten kopi, ajangan atau jotan atau banten saiban. Selain itu, setelah pulang dari bepergian, kita bisa mengaturkan rarapan yang dapat berupa tape, jajanan Bali, permen, snack-snack, dan sebagainya.